Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Gemini, ketemu lagi di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas sesuatu yang akan terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di dalam waktu dekat ini Nah seperti apa sih yang akan terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di dalam waktu dekat ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Gemini Sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Inilah sesuatu yang akan terjadi Dan juga akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di dalam waktu dekat ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di dalam waktu dekat ini Terutama dari hari ini Dari hari Selasa Sampai dengan nanti di beberapa hari ke depan Besar kemungkinan bagi teman-teman Gemini Kamu masih akan merasakan Adanya rezeki-rezeki yang baik Baik itu rezeki secara materi Ataupun di sisi yang lain Ada rezeki secara non-materi Yang terjadi Di dalam kehidupan teman-teman Gemini Karena ya memang bagi teman-teman Gemini Secara kondisi keuangan Bisa dikatakan Kamu setiap hari selalu merasakan Adanya pemulihan Dan juga kebaikan-kebaikan yang luar biasa Dari hari Selasa ini Sampai dengan beberapa hari ke depan Bagi teman-teman Gemini Kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan keadaan yang baik Bersyukur dengan keadaan yang luar biasa Yang terus bisa tumbuh Bagaimana rezeki-rezeki itu bisa hinggap Dan juga menghampiri Bagi teman-teman Gemini Jadi ya dari kartu Queen of Pentacles Ini memang akan menggambarkan Situasi penguatan yang luar biasa Di dalam posisi keuangan teman-teman Gemini Tetapi di sisi yang lainnya Menjelang pertengahan bulan Mei Tahun 2023 Bagi teman-teman Gemini Kamu juga harus hati-hati Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Karena ya besar kemungkinan Pada posisi di pertengahan Bulan Mei tahun 2023 Bagi teman-teman Gemini Kamu juga akan bertemu dengan beberapa Kejolak-kejolak pengeluaran yang terjadi Di dalam kondisi finansial kamu Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman Gemini Kamu juga harus bisa untuk menjaga Balancing ataupun keseimbangan Secara posisi finansial kamu Jangan sampai ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang nantinya terlalu berlebihan Dan juga malah bisa untuk Merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini itu sendiri Karena ya disini saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga harus bisa untuk Lebih memahami Harus bisa untuk lebih Waspada Terkait dengan posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Yang nantinya malah bisa Mengganggu Beberapa situasi-situasi Yang terjadi Dalam kehidupan Teman-teman Gemini Jadi ya disini ada kartu Two of Pentacles Yang memang sangat menggambarkan Situasi yang harus Betul-betul dijaga Di dalam kondisi keuangan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Dan jangan sampai Kamu terlalu boros Hanya karena Kepengen menuruti Beberapa keinginan Di dalam diri kamu Karena ya Kamu juga harus sadar Pada posisi hari ini Sampai dengan Beberapa hari ke depan Masih ada banyak Tanggungan yang harus Diselesaikan Jadi ya tetap Harus waspada Tetap harus berhati-hati Terkait dengan Posisi Finansial kamu Jangan ceroboh Terkait dengan Pengeluaran Karena ya kamu sadar diri Dengan kondisi keuangan kamu Yang saat ini cukup baik Maka otomatis Kamu juga harus bisa untuk Menjaga Kebaikan di dalam Finansial kamu Dan kemudian Di poin yang berikutnya Hati-hati Secara posisi usaha Ataupun secara Posisi pekerjaan Disini saya wanti-wanti Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga harus bisa Untuk lebih waspada Kamu juga harus bisa Untuk lebih berhati-hati Terkait dengan Beberapa kemungkinan Kemungkinan masalah Yang ada Terkait dengan Beberapa kemungkinan Masalah yang terjadi Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Karena ya Besar kemungkinan Pada posisi hari Minggu Tanggal 21 Mei Tahun 2023 Disini saya melihat Bagi teman-teman Gemini Kamu juga masih akan Bertemu Dengan beberapa Masalah yang ada Bertemu dengan beberapa Masalah yang terjadi Tetapi kamu juga harus Bersyukur Karena apa Di hari Minggu Tanggal 21 Mei Tahun 2023 Kamu juga cukup kuat Menghadapi beberapa Masalah yang datang Kamu cukup bisa tegar Menghadapi masalah yang terjadi Dan yang terpenting Kamu juga terus bisa Bergerak Untuk menyelesaikan Segala perkara Menyelesaikan Segala permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Kamu harus selalu bisa Untuk bersyukur Dengan terus bergerak Menyelesaikan masalah Saya yakin Kekecewaan kamu Permasalahan kamu Kegagalan kamu Bakal bisa Terantisipasi Bakal bisa Untuk bagaimana Kamu jadikan Sebagai motivasi Untuk menjadikan Kehidupan kamu Menjadi Lebih baik lagi Dan pada posisi Hari ini Hari Selasa Sampai dengan Beberapa hari ke depan Dan juga kamu akan Merasakan hal yang bagus Dari hal-hal yang terjadi Dalam usaha Dan juga Pekerjaan Ada situasi yang berat Tetapi ya pada akhirnya Bagi teman-teman Gemini Kamu akan mendapatkan Kemampuan yang baik Termasuk salah satunya adalah Penyelesaian masalah Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan kamu juga ingat Hari hari Selasa ini Tanggal 9 Mei 2023 Sampai dengan Beberapa hari ke depan Untuk mendapatkan Kebaikan Kamu juga harus Terus berbuat kebaikan Karena apa Dengan kamu berbuat kebaikan Maka otomatis Akan ada kebaikan lain Yang akan menghampiri Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Jadi ya tetap bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan hal yang baik Bersyukur dengan hal yang positif Yang bisa diterima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi Kehidupan kamu Secara keseluruhan Dan kemudian Di sisi yang lainnya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Secara hubungan asmara Bisa kita katakan Secara posisi hubungan asmara Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Hati-hati Terutama bagi yang belum menikah Sebisa mungkin Hindari masalah-masalah Yang tidak terlalu perlu Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Karena ya terkadang Masalah-masalah yang Tidak terlalu penting Dan terlalu Dipermasalahkan Secara berlebihan Ini juga bakal Menimbulkan Beberapa perkara Bakal menimbulkan Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya bagi yang belum menikah Saya rasa harus bisa Lebih waspada Harus bisa Lebih berhati-hati Terkait dengan Beberapa perkara Terkait dengan Beberapa Situasi yang ada Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jangan sampai Ada masalah sepele Yang terlalu Diperkarakan Yang terlalu Dipermasalahkan Secara Belebihan Karena apa Ketika masalah sepele Terlalu dipermasalahkan Secara Belebihan Ini akan menimbulkan Beberapa hal yang Kurang baik Di dalam Kehidupan kamu Dan kemudian Bagi yang sudah menikah Saya rasa Emang tidak ada perkara Tidak ada masalah Yang harus dikhawatirkan Semuanya dalam Kondisi yang baik Semuanya dalam Kondisi yang lancar Dan tidak ada Hal-hal yang harus Dicemaskan Kamu terus bisa Menciptakan Keharmonisan Di dalam rumah Tangga kamu Jadi ya Sesuatu yang baik Masih akan bisa Menghampiri Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Dari hari Selasa Tanggal 9 Mei 2020 2023 Sampai dengan Beberapa hari ke depan Tetap bersyukur Dan semangat terus Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Pada situasi Di hari ini Sampai dengan Beberapa hari ke depan Sekian Terima kasih Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Channel Youtube Zodiac Harian Saya Saya Wijayanti Lepor Dining Pangas Tuti Jaya Adi Dining Rat Rahai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh